Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sekarang sudah setengah 12 Kali ini kita mau jalan-jalan ke Padang Sumpang Telang Kita mau melihat kabut seperti apa Nah ini pas di sekitaran rumah Yaudah lanjut aja kita menuju ke sana Dengan menggunakan action kamera Ayo Nah setelah sekian lama teman-teman Akhirnya saya bisa nge-vlog sambil hujan-hujan ya Menggunakan action kamera ini Disini kita harus hati-hati sekali Karena jalannya tuh terkena licin teman-teman Di depan saya ini Sayangnya Ini Semuanya terbatas peralatan kita Gitu loh guys Ayo kita menuju ke sana Nah di depan kita ini ada Wah ini licin sekali disini teman-teman Tuh airnya itu loh Ayo kita menuju ke sana Ini ban motorku yang di depan ini licin sekali teman-teman Jadi harus kita memang pelan-pelan Ini hujannya Sudah beberapa hari ini tidak berhenti teman-teman Jodanya tuh seperti ini ya Cuman sebentar aja setelah itu hujan deras lagi Begitu setiap harinya teman-teman Jadi ya Bagaimana nanti ending dari air hujan ini Karena memang kondisinya sekarang itu loh teman-teman Luar biasa Apalagi kita hujan-hujan kayak gini kayak Something different banget gitu loh Wow Ini kamera kita mulai kebasahan Hujannya lumayan Dan kabut teman-teman Kalau kalian melihat dengan mata sendiri Ini akan menambah interestnya banget Kalian ada orang yang lewat juga Ayo kita menuju ke sana Di video kali ini kita akan melihat Bagaimana sih bentuk kabut yang ada di sini Ketika musim hujan tipah gitu loh teman-teman Nah kita menuju ke sana Wow ternyata kabut banget teman-teman Di padang sembang telang dan sekitarnya Kabut beneran Kabutnya luar biasa Dan aku jujur Dingin sekali guys Dingin sekali di sini Kabutnya ke sini Wow ini kayak ada putkas Oh kita kayaknya cuma sampai di sini deh Setelah itu Kita melihat orang di bawah Ada yang lagi bajak sawah juga Kayaknya bapaknya Rusman deh Pak Seri Tuh ada motornya orang di situ guys Tuh ada orang bajak sawah di bawah sana Kami tanya mulai kau masukkan Ayo guys Tuh terbasahan Ada orang yang bajak sawah di sana Ayo kita pulang aja Memang beneran kabut loh Aduh Tadinya sih aku pikir enggak Enggak Lalu ya Ternyata beneran kabutnya itu loh Luar biasa Kabut guys Di padang sembang telang Dan aku udah enggak penasaran lagi Dimana kabutnya di sini Nah di sana tuh paling tebal kabutnya teman-teman Di samping kita Paling tebal Kalau di sini sih masih oke-oke aja ya Tapi di sana tuh Paling tebal men Ternyata dari sini ke rumah itu cuma 3 menit Kalau mau gunakan motor kayak gini loh teman-teman Nah di depan ini kita mau Singgah dulu Kita mau melihat kolam ya Kolamnya bapak Kita di sini mungkin kita parking dulu ya Itu ada kolam di situ Oke bismillahirrohmanirrohim Kita taruh mener disini aja Nah ini memang airnya teman-teman sudah mulai tinggi ya Kayak begini Cuma di kamera ini karena sudah mulai berembun Ya Cepat dingin Jadinya tidak terlalu nampak bagi teman-teman Ternyata banyak sampah juga loh teman-teman Ada beberapa strep pom Itu sampah-sampai Apakah Lebih cantik loh ya Aku jadi penasaran mau lihat Kolam di depan kita itu seperti apa Yuk Kita lihat guys Seperti apakah kolamnya Motor tidak di bawah sana Lihat disini Ini dia kolamnya Kok tidak terlalu dalam ya kelihatan Oh mungkin karena airnya lagi ini teman-teman Jadinya dulu tidak terlalu kelihatan Aku pikir sih kolamnya tuh sampai 5-6 meter gitu loh teman-teman Ternyata gak sedalam yang aku pikirkan ya Karena saya dengar dari orang Katanya disini tuh kolamnya tuh luas banget Ternyata tidak seperti itu juga Lagi-lagi aku kena prank guys Prank Tau lah ya Aku sering-sering kali kena prank kayak gini Aduh Kayak inilah Ada sesuatu yang aku tidak mau Apa yang terjadi pada aku Apa yang terjadi pada aku? Jadi kenapa? Kenapa itu terjadi? Aku bisa berpikir Aku akan berpikir lagi Jika ada informasi yang ada Aku akan mempertimbangkan Bukan hanya Direktly But it's always the consider That is Chuona Ya Kayaknya memang seperti itu deh Saya harus mempertimbangkan Gitu Ini airnya lumayan teras juga Aduh Ternyata kita kena prank Ternyata seperti itu guys Dan disini mulai kekabutnya tuh Tebal banget Nah ini Kepada ngesumpang kelamnya teman-teman Mulai kekabut banget Ini rekomendasi juga Buat kalian yang pengen Camping Bisa ya Jalan ke sini Tapi harus memperhatikan Cuaca juga ya Jangan datang di musim hujan kayak gini Karena disini almost everyday The rain Run Kita berjalan sedikit ke bawah sana Karena disini hujan Kabutnya tebal Takutnya senyasar gitu loh guys Kita sudah membuktikan Ternyata kolamnya tuh It's not what I'm thinking It's out my expectation Oh ternyata disitu sudah dibagari semua ya Nice Maybe some further the animals Ah Ini pengoron akasianya kok Menguning ya Kayak Mungkin sengaja kali mau ditembangkan Sudah memulai menguning Dia Bagus loh akasianya ini bisa mengcover Dari keseluruhan tempat disini Jadinya tuh lebih Ini Lebih hijau lah ya Tapi ya Maybe some people think that It's not a panson So they Ya Begitu deh Kita pulang aja teman-teman Ya Mungkin seperti itu aja Untuk video kita kali ini Jalan-jalan disini Jelas saya sudah Tidak penasaran lagi Gimana Kabut disembang telang Kalau guys Ternyata beneran Tebal guys Untuk disini Gak ada angin ya Ya Gak ada angin Jadi ya For me it's Affordable Lanjut lagi Sini Yuk Hop Oke gitu loh Dari teman-teman Kameranya sudah kemasukan air Banget Parah Guys Nah ini baru ke 8 Menuju ke 9 Kok Ini aneh banget loh guys Kenapa ada bulu ayam disini Astaga Nah Eee 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 No Eee Eee I can't believe it It's happened in front of me The bones and everything Eee 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 It's Disgusting Eee I hope I'll never meet again In my life Eee yang kalo aku terlihat disitu tuh pas aku jalankan kesitu tuh awalnya aku tuh kayak gak ngeras wah temen temen ngeri banget something that i don't want aku tuh paling nanti banget dengan kayak something that like the bones and the everything the chains of bones i don't like it but it's really the peg in front of me and i look at that what does it i think it's like mushroom or something because the color is white it's like the similar color of the mushroom and the others uh the structure is like the little mushroom but it's having the bones all the bones i think it's like the uh the bones the animals uh also die maybe something uh detect for the animals or something that i don't want it it's a very hard eye describing oh yeah i'm married here so i consider to be home not really i got something interesting here i just got cold and uh start my drive for the city maybe uh i think uh continue the videos from there let's go guys something to find uh what what else i found it let's go okay ini tuh agak licin guys jadi kita nggak bisa doing something more okay wait a minute i'll change so i think is that's enough our video thank you for watching guys i'm sorry the video just uh really simple and and then uh finally uh we are the last of the minutes here thank you for watching sampe kedama di video selanjutnya maaf ya videonya tuh nggak berantakan jelas tadi kita udah liat pengkorak sampe you know um saya tuh sangat i had it saya tuh sangat nggak suka ya kayak something like the bones and the ah the kinds of a father aduh thank you guys